Di tegak perang Israel dan Palestina yang memanas saat ini, satu di antara warga Papua melakukan siaran langsung melalui akun TikToknya soal kondisi pergerakan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pria Papua berjengot yang melakukan siaran langsung tersebut meski belum diketahui namanya, terlihat sedang melakukan siaran langsung dengan memberikan penjelasan terkait kondisi Israel. Saya saat ini berada di markas daripada tentara IDF, Pasukan Pertahanan Israel, di perbatasan Syria, Libanon, di mana kita menyaksikan meriam-meriam lagi ditembakan di antara perbatasan Libanon dan Syria, katanya. Kita bebas untuk mengambil gambar dan video, tapi kita dibatasi untuk bergerak, katanya sambil menunjukkan video suasana tank yang sedang bergerak di kejauhan, dan sementara kendaraan perang lain di dekat mereka disambut dengan lambayan tangan. Tadi kita sempat saksikan bagaimana saya meriam-meriam lagi ditembakan di antara perbatasan Libanon dan Syria. Sekarang ini, dua tank sudah bergerak untuk mengawal komandan daripada tentara Israel. Kita diberikan kesempatan untuk mengambil gambar dan juga video, tapi di batasnya kita pastikan, kita juga bisa bergerak. Amis Rehat. Terima kasih. Terima kasih.